Halo teman-teman, seperti itu lagi lanjut di Bagaimana Masih Biasi Ketan dari Indonesia Dibuatkan bakal coba mengenai salah satu variasi dari deck Goblin Biker lagi Dan disini akan melibatkan ada cukup banyak archetype ya Jadi disini ada Goblin Biker, ada Gold Pride, ada Punk, terus ada Exist Armor juga Bahkan disini ada beberapa kartu yang dalam ternyata kutip agak random Seperti halnya Galaxy Ice Photon Lord dan juga ada Dragon Sebenarnya ini lebih kepada pengembangan dari deck yang udah sempat dibuat Yaitu deck yang menggambungkan antara Gold Pride dan juga Punk Nanti silahkan lihat si kombo-kombonya gitu ya di deskripsi di bawah ini Karena nanti dia akan melibatkan juga beberapa start hand yang nanti akan ada disitu ya Jadi cuma sebagian aja yang akan jadi bahas disini Nanti pengembangannya silahkan lihat disana aja Dan memang untuk deck ini jadi bikin ada di 60 kartu Nanti mungkin jadi akan coba kasih berapa saran kali ya Untuk beberapa kartu yang bisa kita kurangin dan bikin untuk deck ini Jadi kayak Punk Goblin Biker kali ya Si Gold Pride nya gak kita pake Jadi untuk decknya ada 3 Maxi, 3 Tour Guide, ada 3 buah Terror Top, 1 Tectombor, 3 Splissom Angel Spring, ada 2 Wilder dan 2 Tracker, 1 Syarakusai, 1 Wagon, 1 Madam Spider, ada 3 buah Ziamin, ada 3 Leon, 3 Captain Carry, ada 3 Dark Charger, 1 Clutter Splatter, 1 Bumah, ada 3 Buah Min Merciless, ada 1 Dearnode, ada 1 Roller Baller, 3 Buah Foxy Toon, 3 Buah Ogre Dance, Ada 3 Grand Entrance, 1 Gem Extreme Session, ada 3 Buah Battle Luck Next Time, 2 Emergency Teleport, 2 Cold Barrier Grave, 1 Crossout, ada 1 Dangerous Gabu, ada 1 Start Your Engine, dan 1 Full Armored Exist Untuk extra decknya ada 1 Ukiyo, alias ada Rising Carpio disini ya Kemudian ada 1 Pinballer, 1 Star Leon, 1 Dragite, ini opsional untuk dragite Lalu ada Gem Dragon Drive, ada 1 Amazing Dragon, ini mungkin semi wajib lah ya Kecuali kau ternyata sebelumnya gak ada kepikiran untuk manggil ke arah single level 11 Kemudian ada si Cadet King, atau bisa digantikan dengan Gossip Shadow juga Ada 1 Big Gabon gak? 1 Armor Fortress, untuk Crystal Zero Lancer ini opsional Dan ada 1 Dark Knight Lancer, ini wajib ya Untuk si Galaxy S Photon Lord ini juga opsional Ada 1 Epimus Karina, dan ada 1 SP Little Knight Buat yang berseran, kombonya seperti apa Langsung aja kita lihat di MD Pro 3 Untuk komo pertama kita akan awali dari Battle Luck Next Time Dan juga ada Captain Carry Jadi selama kombo-kombo di video kali ini juga bakal tetap pake 5 Start 10 aja Biar lawannya ngeluarin kartu Jadi 3 kartu ini random ya, bebas Kita bakal awali dari Battle Luck Next Time Dan kita bakal search untuk yang kita gak punya Kalau jadi punya ada Captain Carry Jadi bakal search ke arah Leon Jadi kita bisa special summon untuk Captain Carry Oke, mudahkan efeknya untuk akses ke arah Start Your Engine Dan kita bakal special summon untuk Leon disini ya Kita bakal exist ke arah Big Gabon gak? Salah pencet saudara-saudara Oke Pick Gabon gak aktif Kita bakal akses ke arah Dark Charger Kita bakal gunakan efek dari Dark Charger Detach Siapapun boleh Dan kita bakal akses ke arah Grand Entrance ya Disini kita bakal gunakan dulu Si Gabon gak untuk akses ke arah Armor Fortress Oke, dan disini kita bisa gunakan si efeknya ya Untuk detach si Gabon gak Dan kita search ke arah Full Armor Akses Lanjut kita bakal ke Grand Entrance Untuk kita bisa search ke arah si Clatter Sploder ya Dan kita bakal detach Untuk special summon Disini kita bisa dapetin untuk si Big Gabon gak? Kemudian Yaudah disini kita tinggal gunakan aja Kuda Monster ini Untuk link ke arah si Happy Monster Arena gitu misalnya Dan udah nih Tinggal kita upgrade aja Jadi Lancer Dan kita upgrade lagi jadi Dark Knight Lancer Jangan lupa set Untuk Starter Engine dan juga Full Armor Akses Ini gak usah kita pake ya Aman Jangan lupa di chain on kan Dan Hand paste Ini kita bisa attach sesuatu Ini contoh aja ya Oke, kita tinggal tunggu lawan judul something Oke, kita bakal gunakan saja Si efek dari Clatter Sploder aja terlebih dahulu Oke, kita bakal Langsung saja Detach Armor Fortress disini Special summon Ini akan muncul efek dari si Clatter Sploder Untuk memanggil Dark Charger Dan kita juga bisa Special summon Kita bisa gunakan juga efek dari Big Gabon gak? Untuk menculik Monster Vesa Pelawan Kita special summon terlebih dahulu Mulai disini kita bakal gunakan efek dari si Full Armor Akses Gitu ya Untuk manggil si Carry King Nah, seperti itu Dan kita bakal dapet search ya Karena tadi Yudi panggil ada Dark Charger Ini kita tinggal tunggu lawan dulu Nah, lawannya gak ngapa-ngapain tuh ya Nah, ini kita bisa gunakan Full Armor Akses Kita bakal akses aja Untuk si Armor Fortress Jadi kalau lawan ada monster Kita juga bisa attach Ke arah si Dark Knight Lancer Gitu ya Nah, cuma ini lawannya gak ngapa-ngapain Sayangnya Kita bisa gunakan juga si Apimus Kerana ini Untuk ke arah si Little Knight Gitu ya Kita bisa gunakan efeknya Kita bisa banish ya Kartu tersebut Atau kartu lawan Dan tentunya untuk SP Alternate juga Punya efek lainnya untuk kabur Tapi jangan lupa Kita juga masih punya ada Si Start Your Engine ini Tapi kalau lawan itu normal Atau special summon Kita bisa gunakan efeknya Untuk mereveal Ada si Antara dua Leon ya Bersama dengan Si Roller Baller Kita bisa special summon Salatunya Kalau ternyata kita bisa special summon Untuk si Leon Nanti kita bisa special summon Ada Captain Carry Dan nanti kita bisa lanjut Ke arah si Star Leon Untuk destroy satu lagi Jadi Tadi ya dari model Better luck next time Tapi dengan Captain Candy Ataupun Leon Kita bakal dapat ada Multiple disruption Seperti ini Untuk kombo kedua Kita bisa awli Dari Ziamin Emergency Teleport Ogur Dance Ataupun Foxy Toon Jadi ada Empat variasi Kombo starter disini Kita juga butuh ada Discard folder nantinya Sebagai Untuk si Foxy Toon Kita bakal normal summon Ziamin Gunakan efeknya Untuk akses ke arah Si Foxy Toon Dan kita bakal gunakan Foxy Toon Untuk special summon Sesuatu dari deck Dengan mengirimkan Satu kartu Dari tangan ke Greg Nah disini Ada dua Variasi line up Gitu ya Yang bisa kita gunakan Kita bisa ke Serakusei dulu Atau kita bisa langsung Ke arah Madam Spider Perbedaannya Kalau kita itu Ke Serakusei dulu Nanti kita punya Ada beberapa Extender Yang nanti dari segi Endboard itu akan Lebih penuh Dari segi Si fieldnya Kelebihannya Lebih banyak disruption Tapi kekurangannya Nanti fieldnya Akan penuh banget Jadi kita harus ada Urutan tertentu Dalam penggunaan Si disruptionnya Secara maksimal Atau kalau mau Kita juga bisa langsung Ke arah Madam Spider Ini juga berlaku Kalau ternyata Serakusei nya Ada di tangannya Karena untuk Si Foxy Toon Manggilnya Dari deck Dan kalau ternyata Emang pengen langsung Ke Madam Spider Nanti kita bisa langsung Ke arah Gabon Ga Dan seterusnya Misalnya disini Jadi akan ke arah Serakusei aja ya Untuk yang Kombo panjangnya dulu Kita bakal Gunakan keduanya Untuk memanggil Racing Carp Disini kita bakal Gunakan efek Dari Racing Carp Untuk memanggil Ada Deer Note Dan juga ada Wagon Kalau dua-duanya Kalau dua-duanya ada di tangan Ga terlalu masalah Karena Racing Carp Bisa manggil Dari tangan juga Oke Gunakan efek dari Wagon Kita bakal Search ke arah Jam Extreme Station Dan disini kita bakal Sinkro Ke arah Jam Dragon Drive Gunakan efek Dari Jam Dragon Drive Dan juga Deer Note Deer Note Akan special summon Monster level 3 Disini Atau Kalau mau level 8 Boleh Nanti kita bisa Juga ke arah Si Si Photon Lord Tapi ini bagusnya Kalau Kita punya Extender level 3 Kalau gak punya Mending Kita ke Extender level 3 Aja Kita akan Tambahkan ke tangan Tadi bagusnya Sebenernya Kita bisa Aktifkan dulu Aja Cuma mungkin Di combo kali ini Jadi tidak akan Kayak Draw Extreme Station Biar nanti Kelihatan Apa bedanya Kalau kita Draw Sama Enggak Jadi Mungkin Nanti Dia akan Kasih Lihat Bedanya Jadi Kombo Selanjutnya Kali Disini Kita bakal Gunakan Untuk Si Jam Extreme Station Kita bakal Banish Aja Untuk Special Summon Madam Spider Kita akan Menggunakan Efek Dari Madam Spider Untuk Search Ke arah Trap Dalam Hal Dangerous Gabu Jadi Tidak Akan Menggunakan Efek Drawn Dan Kita Oke Disini Kita akan Gunakan BK Bonga Kita bakal Search Ke arah Dark Charger Dark Charger Aktif Kita bakal Detach Siapapun Boleh Special Summon Dan ini Kita bisa Gunakan Efeknya Untuk Akses Ke arah Si Entrance Kita Exchange Dulu Ke arah Armor Fortress Dan Kita bisa Gunakan Efeknya Detach Big Gabon Ga Untuk Ke arah Full Armor Exist Lanjut Kita akan Gunakan Grand Entrance Untuk Akses Ke arah Clatter's Powder Detach Special Summon Kita bisa Gunakan Efek dari Clatter's Powder Untuk Memanggil Big Gabon Ga Kita bisa Exist Change Ke arah Crystal Zero Dulu Boleh Atau Langsung Ke Dark Lancer Juga Boleh Ini Optional Aja Nah Lanjut Kita Bakal Ke arah Gold Pride Disini Kita Bakal Gunakan 2 Monster Level 3 Untuk Ke Captain Carry Captain Carry Aktif Detach Kita Bakal Search Ke arah Battle Next Time Yes Kita Kirimkan Untuk Roller Baller Ke Grave Dan Kita Bakal Aktifkan Battle Next Time Yes Disini Kita Akan Tambahkan Untuk Captain Carry Ke Tangan Kita Bisa Special Summon Captain Carry Seperti Ini Dan Gunakan Efeknya Untuk Search Ke Arah Si Start Your Engine Kemudian Terakhir Kita Bakal Gunakan Captain Charred Carry Dan Juga Gem Dragon Drive Untuk Manggil IP Mascarena Nah Tinggal Kita Set 3 Kartu Disini Kita Sudah Punya Exist Monster Di Grave Jadi Kita Tidak Perlu Untuk Mendetach Fortress Ataupun Crystal Zero Lancer Menggunakan Efek Dari Grand Entrance Tapi Kalau Ternyata Kita Tidak Punya Exist Seperti Ini Kita Bakal Gunakan Grand Entrance Untuk Detach Material Dari Dark Night Lancer Tapi Kita Tidak Perlu Recover Ya Tinggal Kita Chain On Saja Kita Bakal End Pass Disini Efek Dari Big Gabon Gak Aktif Kita Bakal Attach Sesuatu Dan Tunggu Lawan Untuk Melakukan Sesuatu Disini Kita Bakal Gunakan Clatter Sploder Disini Untuk Kita Bisa Special Summon Dengan Detach Material Misal Dari Gabon Gak 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 Gitu Ya Special Summon Jadi Kita Bakal Gunakan Efek Dari Clatter Sploder Untuk Special Summon Dark Charger Kita Juga Bisa Gunakan Efek Dari Big Gabon Gak Untuk Attach Satu Kartu Eh Satu Monster Face Up Yang Lawan Kendalikan Nah Itu Dishan So Mereka Tapi Gak Terlalu Masalah Kita Tahan Dulu Saja Disini Ya Special Summon Oke Dark Charger Aktif Kita Bisa Chain Dengan Full Armor Exist Sehingga Disini Kita Bakal Dapat Ada Rank 3 Seperti Ini Cicada King Ini Search Dari Dark Charger Kemudian Kita Bisa Menggunakan Efek Dari Si Full Armor Exist Di Graveyard Kita Bakal Equip Si Dark Night Lancer Ini Menggunakan Monster Exist Di Graveyard Dalam hal Ini Adalah Si Chariot Carry Dan Kita Bisa Gunakan Efek Dari Dark Night Lancer Untuk Menculik Satu Monster Yang Lawan Kendalikan Nah Keternyata Apakah Lawan Akan Do Something Else Lagi Oke Dia Menawarkan Candina Kita Bisa Negate Ya Pakai Si Cadet King Dan Disini Kita Pun Bisa Juga Untuk Nah Ini Kita Bakal Detach Dulu Aja Kita Bakal Detach Dan Kita Bisa Lanjut Dengan Si IP Mascarena Kalau Perlu Kita Bakal Gunakan IP Mascarena Dan Juga Si Caracking Yang Sudah Pakai Efeknya Atau Si Big Gabon Gak Ya Karena Tadi Big Gabon Gak Udah Pakai Efeknya Duluan Pasti Untuk Ke SP Little Night Jadi Dari SP Kita Bisa Pakai Efeknya Untuk Benis Si Candina Ini Atau Monster Lawan Atau Kartu Lawan Nah Apakah Lawannya Ada sesuatu Lagi Tidak Ada Ternyata Ya Kita Akan Coba Aja Pura Puranya Lawan Mau Melakukan Sesuatu Lagi Gitu Ya Ini Pura Puranya Aja Nah Ini Kita Akan Tunggu Misal Kayak Setelah Tadi Lawan Mau Normal Atau Special Summon Lagi Kita Bisa Gunakan Si Start your Engine Ini Disini Kita Bakal Perlihatkan Ada Tiga Tiga Buah Leon Kita Bakal Special Summon Ini Untuk Destroy Itu Kan Setelah Di Special Summon Jadi Sekalipun Kayak Gini Invalid Target Bodo Amat Karena Disini Kita Tidak Perlu Untuk Ngedestroy Monster Tersebut Untuk Special Summon Si Leon Nah Cuma Kenapa Untuk Si Start your Engine Ini Dipakai Di Belakangan Karena Ketika Kita Menggunakan Kita Memanggil Si Leon Ini Kita Bisa Pakai Efeknya Tapi Ini Optional Untuk Special Summon Si Roller Baller Yang Ada Di Graveyard Dan Kita Bisa Sekalian Chain Efek Dari Leon Ini Untuk Melakukan Sinkro Di Giliran Lawan Sini Kita Bisa Sinkro Untuk Ke Arah Si Star Leon Seperti Ini Roller Ballenya Akan Kita Special Summon Dulu Ini Nggak Usah Dan Disini Kita Bisa Gunakan Star Leon Untuk Destroy Monster Lawan Yes Gitu Kita Biarkan Dulu Kita Kita Bisa Gunakan Efek Dari Roller Baller Untuk Melakukan Fusion 1 2 Ke Pinballer Dan Kita Bisa Menculik Sampai Dengan 2 Monster Yang Lawan Kendalikan Disini Kita Punya Ada 2 Space Kosong Tinggal Kita Ambil Aja Jadi Kurang Lebih Ada Banyak Disruption Mungkin Kalau Review Kita Punya Ada Culik Dari Big Gabon Gak Dan Juga Dark Fencer Bedanya Untuk Gabon Gak Faze Up Monster Doang Ini Monster Apapun Kemudian Tadi Kita Lanjut Juga Dengan Ada Sick Head King Efek Monster Negat Yang Kita Bisa Lanjut Dengan Ke Espilliter Knight Yang Setara Dengan 2 Disruption Berarti Udah Ada 4 Disruption Dari Situ Kemudian Kalau Lawan Masih Bisa Normal Atau Special Summon Kita Untuk Memanggil Leon Dari Leon Kita Bisa Ke Arah Star Leon Yang Artinya Kita Bisa Destroy 1 Face Monster Lagi Udah Total 5 Disruption Kemudian Kita Lanjut Lagi Ke Arah Pinballer 6 Disruption Dan Disini Kita Punya Dangerous Gabul Yang Setara Dengan 7 Disruption Hanya Modal Ziamin Aja Ataupun Emergency Teleport Ataupun Ogre Dance Ataupun Foxy Tune Ditambah Dengan Discard Tadi Belum Ditambah Potensi Dari Draw Yang Akan Diberikan Oleh Si Gem Extreme Session Oke Kita Mulai Dari Ada Seperti Biasa Bisa Ziamin Itele Ogre Dance Foxy Tune Bersama Dengan Ada 1 Monster Punk Apapun Dan Juga Ada Discard Folder Kita Langsung Saja Normal Summon Ziamin Kita Bakal Gunakan Efeknya Untuk Akses Ke Arah Foxy Tune Foxy Tune Aktif Kita Bakal Special Summon Dari Deck Kita Bakal Kirimkan 1 Kartu Untuk Special Summon Si Sarkusai Di sini Kita Menggunakan Sarakusai Untuk Tetap Memanggil Si Rising Kart Tapi Yang Kita Gunakan Adalah Si Sarakusai Ditambah Dengan Punk Monster Di Tangan Oke Oke Di sini Kita Kita Menggunakan Efek Dari Si Racing Kart Kita Bakal Tetap Gas Ke Arah Si Deer Note Dan Juga Wagon Deer Note Aktif Eh Wagon Aktif Kita Bakal Search Ke Arah Gem Extend Session Kita Langsung Aktifkan Aja Untuk Nanti Memperlihatkan Potensi Drawnya Seperti Apa Kemudian Kita Bakal Ke Arah Si Gem Dragon Drive Menggunakan Siapapun Boleh Dan Di sini Efek Dari Gem Dragon Drive Aktif Dan Juga Efek Dari Deer Note Aktif Dari Deer Note Kita Bakal Manggil Level 3 Tentunya Oke Dan Ini Kita Bisa Dapat Ada Si Madam Spider Add to Hand Dari Sini Kita Dapat Draw 1 Kita Bisa Gunakan Extreme Session Untuk Kita Benis Ini Mau Foxy Toon Juga Boleh Special Summon Madam Spider Dan Kita Akan Gunakan Efeknya Untuk Akses Ke Arah Dangerous Gabu Dan Kita Dapat Ada Draw 1 Lagi Dari Sini Kita Bakal Tetap Untuk Ke Arah Kombo Dari Si Goblin Biker Jadi Kita Bakal Exist Ke Arah Gabun Nggak Gabun Nggak Aktif Kita Bakal Search Ke Arah Dark Charger Dark Charger Aktif Detach Special Summon Gunakan Efeknya Untuk Akses Ke Arah Si Entrance Lalu Kita Bakal Exist Change Dulu Ke Armor Fortress Kita Gunakan Efeknya Detach Gabun Akses Ke Arah Full Armor Exist Ini Kan Kita Belum Bisa Exist Change Sabar Dulu Aja Nggak Apa Nah Disini Kita Bakal Gunakan Kedua Monster Ini Untuk Memanggil Si Captain Carry Eh Captain Carry Carrot Carry Salah Nah Kita Bakal Detach Spesifik Si Dark Charger Kita Bakal Search Ke Arah Battle Luck Next Time Kita Bakal Kirimkan Untuk Si Roller Bowler Ke Graveyard Oke Nah disini Kita Bisa Gunakan Aja Efek Dari Si Entrance Kita Bakal Search Ke Arah Clatter Sploder Dan Kita Bakal Detach Tentunya Dari Si Armor Fortress Special Summon Dan Kita Bisa Gunakan Efeknya Untuk Ke Arah Si Big Gabon Tentunya Oke Kemudian Disini Kita Tinggal Easy Change Aja Misalnya Ke Arah Si Crystal Zero Lancer Terus Kita Bisa Upgrade Lagi Ke Arah Si Dark Net Lancer Nah Seperti Itu Lalu Disini Biar Dari Segi Field Kosong Kita Bisa Gunakan Ada Dua Monster Ke Arah Si IP Mascare Nah Dalam Ini Kita Akan Gunakan Si Clatter Sploder Aja Ditambah Dengan Si Gem Dragon Drive Satu Dua Nah Lanjut Disini Kita Bakal Gunakan Bad luck Next Time Untuk Kita Bakal Tambahkan Star Leon Dan Kita Bakal Langsung Special Summon Aja Disini Untuk Lanjut Special Summon Roller Baller Dari Grave Jangan Lupa Kita Bakal Set Untuk Gabu Dan Juga Full Armor Exist Di Graveyard Ada Si Grand Entrance Ini Gak Perlu Kita Pakai Pun Tidak Terlalu Masalah Kemudian Tinggal Kita Chain On Saja End Paste Kita Bakal Gunakan Efek Dari Big Gabon Ga Untuk Attach Sesuatu Dan Kita Bakal Gunakan Efek Dari Carried Carry Carried Carry Untuk Special Summon Si Captain Carry Nah Ini Kita Bisa Gunakan Captain Carry Untuk Search Kita Dapat Draw Satu Lagi Dari Bad Luck Next Time Jadi Kalau Kita Tidak Melihat Search Dari Captain Carry Kita Bakal Punya Ada Lima Kartu Lagi Di Tangan Seperti Biasa Kita Akan Tunggu Lawan Untuk Do Something Dulu Nah Nah Disini Kita Bisa Untuk Menggunakan Efek Dari Si Star Leon Nah Star Leon Ini Eh sorry Leon Bukan Star Leon Kita Bisa Gunakan Efek Dari Leon Untuk Langsung Memanggil Antara Dua Kita Bisa Manggil Star Leon Ataupun Kita Mau Ke Drag Boleh Kalau Ternyata Lawannya Kelihatan Spell Trap Banget Gitu Dek Atau Kita Pun Bisa Ke Arah Si Amazing Dragon Karena Ini Dari Segi Synchrom Material Generic Jadi Kalau Kita Manggil Si Amazing Dragon Kita Bisa Ngebounce Kartu Yang Lohan Kendelikan Sebanyak Level 3 Psychic Monster Dengan Nama Yang Berbeda Yang Kita Kendelikan Dan Yang Ada Di Graveyard Mari Kita Coba Hitung Disini Ada Ziamin Kemudian Ada Sarakusai 2 Ada Madam Spider 3 Kemudian Ada Wagon 4 Jadi Akan Ada 4 Monster Psychic Level 3 Minimal Yang Ada Di Graveyard Kita Sehingga Kita Bisa Bounce 4 Pakai Amazing Dragon Atau Kalau Paling Standar Kita Bisa Ke Star Leon Seperti Ini Sehingga Kita Bisa Ini Mau Dipakai Boleh Tidak 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 Masalah Kita Juga Bisa Gunakan Efek Di Star Leon Disini Untuk Destroy Ini Misalnya Di Chain Tidak Terlalu Masalah Kita Bisa Gas Ke Arah Roller Bowler Kita Bakal Gunakan 2 Monster Gold Pride Seperti Ini Dan Kita Bakal Ambil Sampai Dengan 2 Monster Yang Fast Up Yang Lohan Kendalikan Kita Juga Bisa Follow Up Dengan Clutter Sploder Kalau Mau Ya Kalau Masih Ada Monster Lagi Kita Bisa Detach Sesuatu Ya Karena Kita Tidak Punya Exist Monster Detach Si Armor Fortress Wajib Ya Atau Si Crystal Zero Lancer Kita Bakal Ambil Satu Dari Clutter Sploder Ini Bakal Aktif Untuk Big Gabon Kita Juga Bisa Culik Kalau Mau Kita Special Samman Dulu Aja Dark Charger Dark Charger Aktif Kita Juga Bisa Menggunakan Efek Dari Full Armor Exist Dan Kita Bakal Panggil Ada Rank 3 Contoh Aja Si Caracking Nah Gitu Ya Search Jadi Tadi Kalau Kita Equip Dua Monster Pun Masih Aman Karena Untuk Full Armor Exist Masuk Graveyard Yang Nantinya Bisa Ada Satu Space Lagi Untuk Mengequip Monster Exist Ke Ara Dark Dark Lancer Jadi Masih Aman Oke Ini Kita Bisa Gas Ya Pakai Si KD King Kalau Mau Atau Kita Bisa Culik Aja Gitu Ya Pakai Si Dark Night Lancer Ini Contoh Aja Lah Nah Gitu Kita Bisa Pakai Efeknya Kita Bakal Culik Nah Ini Kita Juga Andaikan Kita Udah Menggunakan Efek Dari Si KD King Kita Bakal Gunakan Si Epi Mascarena Untuk Gas Menggunakan Bersama Dengan Si KD King Boleh Atau Bika Bunga Juga Boleh Gitu Ya Atau Roller Baller Juga Boleh Bebas Pokoknya Ini Tergantung Apa Yang Belum Kita Pakai Misal Kalau Si KD King Kita Pakai Mending Ini Kita Biarkan Ini Juga Bisa Di Take Out Jadi Si Pin Borler Lagi Dalam Menu Dia Akan Gunakan Si KD King Aja Sebagai Contoh Jadi Kita Bakal Dapet Ada Benny Satu Kartu Lagi Dari Little Knight Gitu Pilih Bell Kita Biarkan Dulu Aja Ya Nah Udah Seperti Itu Kurang Lebih Nah Dia Battle Pest Mau Ngapain Dia Battle Pest Oh Dia Menyerang Langsung Kita Biarin Dulu Aja Ya Tapi Kurang Lagi Seperti Itu Untuk Dari Disruption Ada Banyak Sekali Sebetulnya Disini Kita Bisa Attach Sesuatu Lagi Kalau Mau Gitu Ya Jadi Ada Banyak Sekali Untuk Disruption Yang Bisa Kita Dapatkan Sebetulnya Dari Segi Jumlah Disruption Itu Akan Sama Dengan Combo Sebelumnya Tapi Perbedaannya Karena Tadi Kita Sudah Bisa Akses Leon Dan Juga Si Pokoknya Ada Roller Baller Terus Kemudian Ada Catman Kede Juga Disini Sehingga Kita Nggak Perlu Nunggu Lawan Normal Atau Special Summon Monster Dulu Untuk Kita Bisa Akses Kartu Kartu Dari Gold Pride Itu Sendiri Jadi Kita Bisa Langsung Ke arah Star Leon Kita Bisa Langsung Ke arah Pinballer Beda Dengan Combo Sebelumnya Yang Kita Harus Nunggu Lawan Untuk Normal Atau Special Sama Dulu Kita Juga Melibatkan Disruption Yang Lain Dulu Tapi Disini Kita Bisa Lebih Kita Bisa Lebih Pakai Gold Pride Dulu Karena Gold Bersifat Destroy Dan Menculik Barulah Kita Bisa Ke arah Sika Dacking Dan Kawan Untuk Disruption Yang Lebih Variatif Lagi Jadi Itu Contoh Deck Dan Juga Combo Mungkin Untuk Rekomendasi Kartunya Kita Bisa Untuk Menggunakan Beberapa Variasi Sinkro Level 8 Seperti Halnya Pack Beat Ataupun Aska An Gitu Ya Kalau Dirasa Kita Bisa Sinkro Level 8 Seperti Halnya Di Kombo Terakhir Kita Kan Bisa Dapat Akses Sinkro Level 8 Kalau Drag Guide Kita Butuh Ada Captain Carry Di Graveyard Karena Captain Carry Yang Water Disini Ataupun Kita Bisa Kemin Mercy Selesai Kalau Ternyata Punya Ya Tapi Kalau Tidak Punya Kita Bisa Ganti Ke Arah Pack Beat Ataupun Ke Aska Tergantung Dengan Kita Pengen Disruption Ke Apa Gitu Ya Kalau Kita Pengen Disruption Sekalian Ke Arah Graveyard Juga Kita Bisa Ke Arah Pack Beat Atau Kalau Kita Pengen Ya Benis Benis Kita Lebih Ke Arah Askan Ini Dua Duanya Sama Oke Pick Ya Kalau Mau Ya Ini Khusus Untuk Varian Yang Tanpa Gold Pride Mungkin Dan Ini Pun Kita Bisa 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 Bantuan Kayak Ghost Rake Ada Alucard Nanti Kita Bisa Ke Angel Of Mischief Kemudian Kita Bisa Search Ke Arah Short Short Bisa Special Summon Alucard Lagi Kita Change Lagi Jadi Mischief Baru Kita Bisa Manggil Ada Utopic Future Dan Juga Ke Tidak Hanya Bisa Ke Arah Spileternet Kita Bisa Ke Arah Apolos Untuk Lebih Mengosongkan Field Lagi Karena Field Sangat Penuh Sekali Dan Tadipun Untuk Target Dari Madam Spider Kita Bisa Ke Nashiwari Surprise Tapi Dari Segi Endboard Belum Tentu Kita Bakal Punya Monster Punk Sehingga Yudi Lebih Dangerous Gabu Dibandingkan Dengan Nashiwari Surprise Nah Kalau Ternyata Sebelum Pengen Mengurangi Lagi Untuk Kartu Kartu Yang ada Disini Kita Bisa Kurangin Untuk Gold Pride Jadi Gold Pride Bisa Kita Keluarkan Semua Dan Disini Kita Bisa Masukin Hanya Per Pang Pang Jadi Untuk Pang Pang Kita Bisa Masukin Semua Dan Kita Kurangin Ada 1 2 3 Terus Ada 4 5 6 Mana Lagi Ada 7 Gitu Ya Terus Kemudian 8 Ada 8 Kartu Jadi Sisa 52 Kemudian Kita Juga Bisa Kurangin Lagi Ada Beberapa Oh Enggak Ini Ada 3 Lagi 1 2 3 Berarti Ada Sekarang 49 Tinggal Kurangin 9 Kartu Lagi Kita Bisa Kurangin Juga Porsi Dari Si Gold Pride Misalnya Kita Kurangin Dari Terror Top Dan Juga Si Tour Guide Begitu Juga Kita Juga Bisa Kurangin Dari Segi Si Entrance Bisa Kita Kurangin Jadi Tinggal Satu Aja Terus Kayak Si Min Mercialist Tinggal Kita Kurangin Juga Dua Biji Ini Juga Kita Kurangin Dua Biji Gitu Ya Sehingga Kita Pakai Goblin Biker Sebagai Engine Kayaknya Kalau Kita Kurangin Sebanyak Itu Mungkin Kurang Dari 40 Jadi Kita Bisa Tambahkan Hand Trap Juga Bisa Dibilang Kayak Punk Yang Menggunakan Engine Goblin Baikal Itu Dari Sigi Endboard Paling Kayak Minus Gold Pride Nya Jadi Nanti Untuk Dome Monster Yang Tersisa Tinggal Karah Armor Torpedo Terus Nanti Kita Bisa Lanjut Ke Arah Armor Exist Endboard Bakal Tetap Dari Segi Variasi Endboard Nya Juga Mungkin Kita Bisa Melibatkan Ada Serakusai Dfield Sehingga Kita Bisa Manggil Amazing Dragon Juga Mungkin Saran Aja Kalian Untuk Pengurangan Kalau Ternyata Nggak Suka Deck Yang 60 Kartu Kayak Bisa Dibahas Mengenai Combo Dan Contoh Deck Dari Gold Fright Featuring Ada Punk Ada Goblin Biker Juga Pokoknya Ada 4 Arketab Jadi Satulah Pokoknya Untuk Deck Yang Satu Jadi Jangan Subscribe Untuk Tersebutkan Abetul Indonesia Bagi Jangan Share Video Ini Terutama Kepada Selesaian Yang Penasaran Bagaimana Kalau 4 Arketab Ini Jadi Satu Deck Sampai Coba Di Videonya Dan Jangan Terus Dulis Indonesia Sampai 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 Sampai